Aksi nekat yang dilakukan sekelompok preman di bawah komando dadang buaya yang mendatangi markas koramil Pameumpek Garut berujung pada tembakan polisi ke arah kaki dadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah egrek, dua buah golok sepanjang 69 cm, satu buah samurai sepanjang 70 cm, juga minuman keras. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 28 Mei 2021 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada saat petugas dari Polsek Pameumpek menerima laporan adanya keributan di mana dadang buaya mengejar warga yang menyelamatkan diri masuk ke dalam kantor koramil 1119 Pameumpek yang merupakan seorang anggota TNI yang bertugas di depok. Saat tiba di depan koramil, dadang membuka pintu bagasi mobil belakang kemudian mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa itu dipicu saat dadang akan memalak salah seorang warga yang merupakan kakak dari anggota TNI. Saat anggota TNI tiba di lokasi, dadang bukannya mau berdamai, malah menjadi-jadi dan hendak menganiaya anggota TNI tersebut hingga melarikan diri ke koramil lantaran khawatir dianyaya. Kelompok dadang yang dekat itu, tidak ada takutnya dengan mengeruduk ke kantor koramil. Karena berusaha melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan, polisi pun akhirnya menembak kaki dadang buaya. Kapolres Garut AKBP Adi Beni Cahyono mengatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka beserta mengamankan barang bukti senjata tajam yang dibawa pelaku saat tiba di depan koramil. Tersangka pun diancam Undang-Undang Darurat dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Saat ini kami sudah menetapkan dua orang tersangka ujar AKBP Adi Beni Cahyono, Senin tanggal 31 Mei 2021. Sementara itu, Ganden Pong 3 Garut, Letkol Imran Ilyas membenarkan terkait peristiwa yang melibatkan anggota TNI yang kala itu sedang cuti untuk memperbaiki kuburan anaknya di kampung halamannya. Terima kasih telah menonton!